Abdel Akrian tengah berduka, putri sulung meninggal dunia, ternyata karena ini. Kabar duka cita datang dari salah seorang komedian dan komika terkemuka Indonesia, Abdel Akrian. Pria yang kerap disapacing Abdel ini memberikan kabar duka atas meninggalnya sang putri kesayangan bernama Keisha Wulandari. Keisha Wulandari yang merupakan putri pertama dari Abdel Akrian meninggal dunia pada Senin 10 April 2023 karena sakit. Dikutip hobs.id dari akun Instagram Abdel Akrian, dirinya mengunggah berita duka cita itu dengan foto makam putrinya. Sebelumnya, kabar duka itu juga disampaikan oleh Andre Taulani saat tampil di program Pas Buka FM di Trans 7. Keisha Wulandari dimakamkan pada 11 April 2022 dan Abdel Akrian pun mengucapkan terima kasih atas perhatian, juga memohon doa untuk mendiang putrinya itu. Munggahan kesedihan dari Abdel Akrian pun menjadi rasa duka yang mendalam bagi seluruh rukan-rekan sesama komedian maupun dunia hiburan. Dalam munggahan tersebut terlihat banyak dari artis papan atas Indonesia, juga sahabat dari Abdel yang mengucapkan turut berduka cita. Terlihat beberapa publik figur seperti Sule, Irfan Hakim, Bebe Cabeta, dan banyak sahabat Abdel yang lainnya yang memberikan ucapan duka cita yang mendalam. Keisha Wulandari meninggal dunia di usia 22 tahun karena menderita sakit, namun belum diketahui secara pasti sakit apa yang dideritanya. Turut berduka cita untuk keluarga Abdel Akrian yang ditinggalkan. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya Hoppers. Terima kasih telah menonton!